Penyanyi Rido Roma baru saja dinyatakan bebas persyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Meski sudah dua kali masuk bui, hal tersebut tidak menyerutkan semangatnya untuk terus perikarya di Belantika Musik Indonesia. Rido pun mengaku sudah ada beberapa lagu yang siap untuk dirilis. Dikutip dari kridot.id, pada Senin 2 Mei 2022, setelah bebas dari jeruji besi Cipinang secara bersyarat, Rido Roma ingin kembali menggeluti dunia bermusik. Ada beberapa lagu yang siap dirilis oleh anak Raja Dangdut Roma Irama itu. Tak mau gegabah, Rido Roma masih tetap berhati-hati dengan situasi seusai kebebasannya kali ini. Ia pun meminta doa kepada semua orang agar selalu diberi kelancaran sehingga bisa kembali berkarya. Namun sebelum sibuk kembali dengan panggung musiknya, Rido ingin menghabiskan waktu dengan orang tuanya. Terlebih, Rido dibebaskan tepat di Hari Raya Idul Fitri. Dikitawi, Rido Roma telah mendapatkan dua kali remisi. Pertama adalah remisi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, dan yang kedua adalah remisi khusus Idul Fitri. Rido Roma ditangkap satres narkoba Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priuk di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis 4 Februari 2021. Selama delapan bulan menjalani proses hukuman di Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Rido Roma pertanggal 21 September 2021 dipindahkan ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Putra Roma Irama ini menjalani fonis dua tahun penjara yang dicatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dikitawi, ini adalah kali kedua Rido Roma menjalani hukuman karena kasus penyalahgunaan narkoba. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official.